Tottenham kembali ke setelan pabrik, Real Madrid juara piala dunia antar klub, Chica Guardiola hengkang PSG siap tampung, Gerard bakal latih Leeds United, Pesta Neymar bikin tetangga terganggu wali kota bertindak. Halo football lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Chelsea yang sudah menghabiskan triliunan rupiah masih saja kesulitan menghadapi klub sekelas West Ham. Bermain di London Stadium, West Ham berhasil menahan imbang The Blues dengan skor 1-1. Goal Chelsea hadir dari penggawa anyar Joe Felix di menit ke-16, sedangkan goal balasan The Hammers dicetak oleh Emerson. Hasil ini membuat Chelsea tetap berada di peringkat 9, klasmen sementara. Sama halnya dengan Chelsea, Arsenal juga menelan hasil imbang kalau menjamu Brentford di Emirates Stadium. The Gunners unggul terlebih dahulu di menit ke-66 melalui Leandro Trossard. Namun, Ivan Toni mencetak goal punya imbang di menit ke-74. Hasil imbang yang dialami Arsenal akan memberikan kesempatan pada Manchester City untuk memangkas jarak poin. Full Ham jadi satu-satunya tim London yang menang tadi malam. Menjamu Nottingham Forest, anak asil Marco Silva berhasil menang 2-0. Goal dicetak oleh Willian di menit ke-17 dan Manor Salomon di menit ke-88. Hasil ini membuat Full Ham naik ke peringkat 7 sementara. Sedangkan di laga lain, Newcastle kembali gagal meraih poin penuh kalau bertamu ke markas Barboot. Skor 1-1 tersaji di akhir laga. Beralih ke Serie A. Lazio dipecunyangi oleh Atalanta dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Goal Atalanta dicetak oleh Davide Zabacosta di menit ke-23 dan Rasmus Hoechlund di menit ke-65. Kemenangan ini membuat Atalanta kembali menempati peringkat 3 kelasmen sementara. Rival Skotalazio yakni AS Roma juga tak mendapat hasil maksimal. Bertandang ke markas Lecce, anak asu Jose Mourinho hanya mampu menahan imbang dengan skor 1-1. Pada menit 7, Lecce unggul lebih dulu melalui gol bunuh diri Roger Ibanez. Namun, Kielo Rossi berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Paulo Dybala pada menit ke-17. Sedangkan di La Liga, Sevilla berhasil menaklukkan Mallorca dengan skor 2-0. Goal Sevilla dicetak oleh Josef Enesri di menit ke-28 dan Brian Gill di menit ke-40. Kemenangan ini membuat Sevilla merangka ke peringkat 12 kelasmen sementara Liga Spagio. Di laga lain, Valencia justru kalah 1-2 dari Atletic Bilbao di kandang sendiri. Sebetulnya, Valencia unggul lebih dulu melalui Samuel Castilejo di menit ke-17. Namun, berhasil di-comeback oleh Nico Williams dan Oyan Saca. Setelah pekan lalu mengalahkan Manchester City, kini Tottenham kembali ke Stellan Pabrik. Anak asu Antonio Conte dibabat habis-habisan oleh Leicester City dengan skor 4-1. Dilansir Sky Sport, Christian Stellini, asisten yang menggantikan Conte, menyebut timnya tak bisa menjaga konsistensi dan energi positif setelah menang dari Siri pekan lalu. Staff kepelatihan yang bertugas pun meminta maaf kepada fans atas hasil buruk yang mereka terima. Di tengah-tengah laga antara Leicester City dan Tottenham, ada momen lucu yang tertangkap kamera. Melalui akun Twitter BR Football, salah satu fans Leicester mengangkat tinggi-tinggi ponselnya yang menunjukkan gambar lemari kosong. Kabarnya, itu untuk menyindir fans Spurs bahwa mereka sedang mendukung tim yang minim gelar domestik, tak seperti Leicester yang pernah memenangkan trofi Liga Inggris 2016 lalu. Beralih ke Liga Perancis, PSG tengah mengalami masa sulit setelah pekan lalu kalah dari Marseille. Kini, Lionel Messi CS kalah dari AS Monaco dengan skor 3-1. Dilansir Eurosport, ini jadi catatan buruk jelang laga kontrapoyen Munchen di ajang Liga Champions beberapa hari ke depan. Dua kekalahan beruntun ini bisa saja mengganggu mental pemain kalau menjamu debah varian, pertengahan minggu ini. Kabarnya, salah satu penurunan performa PSG disebabkan oleh virus aneh yang menyerang beberapa pemain. Jelang laga kontra AS Monaco, beberapa pemain terbangun di pagi hari dengan keadaan meriang, sakit perut, dan muntah-muntah. Belum tahu siapa saja yang terjangkit, tapi fenomena ini cukup meresahkan di tengah jadwal yang mulai pada. Congratulation! Real Madrid kembali berhasil menjuarai Piala Dunia Antar Klub 2023. Menghadapi wakil Arab Saudi Al-Hilal, Madrid berhasil mengatasi perlawanan dengan skor 5-3. Di lansir Sporting News, ini jadi trofi kelima Madrid di ajang Piala Dunia Antar Klub sekaligus jadi trofi ke-100 dalam sejarah Real Madrid. Mikkel Arteta dibuat murka oleh gol balasan tim lawan ketika Arsenal ditahan imbang Brentford pada lanjutan kompetisi teratas Liga Inggris. Di lansir ESPN, menurut Arteta, gol penyeimbang dari Ivan Toni tak sah lantaran ada pemain Brentford yang sebelumnya dalam keadaan offside. Bos Arsenal itu bahkan menuduh wasi telah mengganti peraturan agar Arsenal tak bisa memenangkan laga. Di tengah kisru soal Manchester City yang terancam hukuman pengurangan poin karena telah memalsukan laporan keuangan. Perusahaan multi klub ownership yang menaungi City yakni City Football Group justru dengan pede kembali mengakuisisi klub baru. Di lansir Mirror, City Football Group kali ini mengakuisisi klub Brazil bernama Isibaya. Klub tersebut akan menjadi bagian dari dinasti CFG per bulan depan. Setelah beberapa pelatih telah menolak tawaran dari Leeds United, kini klub yang bermarkas di Ellenbrood tersebut sedang dalam pembicaraan dengan mantan bos Aston Villa, Stephen Gerrard. Di lansir gol, legenda Liverpool itu dikabarkan tertarik dengan tawaran Leeds. Gerrard siap kembali ke Liga Inggris untuk menggantikan Jesse Mars yang baru saja dipecat. Dalam situasi yang carut marut, Liverpool justru mendapatkan isu kurang sedap setelah hargan klub dikabarkan bakal jadi suksesor Carlo Ancelotti di Real Madrid. Di lansir El Nacional, melihat situasi sulit yang sedang dialami hargan klub di Inggris, Madrid melihat itu sebagai peluang untuk menawarkan jabatan pelatih di Spanyol. Menurut manajemen Madrid, proses dan prestasinya di Liverpool tampak cocok untuk proyek pembangunan kembali Los Galacticos sulit 2. Saat situasi Manchester City belum jelas, Pep Guardiola pernah mengemukakan kalau dirinya akan hengkang apabila City terbukti bersalah. Dan apabila itu terjadi, PSG siap menampung pelatih asal Spanyol tersebut. Di lansir El Nacional, diam-diam Nasir Al-Helayfi sedang melakukan negosiasi dengan pihak Pep Guardiola untuk menawarkan jabatan pelatih di PSG. Kabarnya, Nasir ingin mempertemukan kembali Lionel Messi dengan Pep Guardiola. Kontrak dari beberapa pemain Real Madrid kabarnya tak akan diperpanjang. Mereka akan dilepas secara gratis akhir musim nanti. Di lansir Football Espana, salah satu pemain tersebut adalah Dani Ceballos. Sang pemain kabarnya tak akan dipertahankan oleh Madrid dan dipersilahkan untuk hengkang secepatnya. Melihat situasi tersebut, rival sekota Atletico Madrid berniat untuk menampung sang pemain. Selain Atletico, Real Betis juga dikabarkan berminat untuk menggunakan jasa Ceballos. Football Insider mewartakan kalau Liverpool sudah kehabisan sabar dengan Mohamed Salah. Klub bahkan berniat untuk menjual bintang asal Mesir tersebut. Menurut laporan, Liverpool tengah berada dalam pembicaraan dengan sang pemain. Klub ingin melepas Mo Salah di bursa transfer musim panas mendatang. Kabarnya, The Reds mematok 50 juta pounds atau setara dengan 916 miliar rupiah untuk siapapun yang ingin menebus Salah. Sang pendobrak empat besar yakni Newcastle United dikabarkan belum puas dengan komposisi squad-nya saat ini. Di lansir Football Transfer, Newcastle tengah mengincar gelandang Lazio Sergej Milenkovic-Savic. Sang pemain kabarnya enggan memperpanjang masa baktinya dengan Lazio dan situasi ini akan dimanfaatkan oleh The Magpies. Soal harganya yang masih tinggi, Newcastle tampaknya tak bermasalah. Pelati Brentford, Thomas Frank mengakui akan sulit mempertahankan David Raya musim panas ini. Sebab, keeper Brentford itu telah menolak dua tawaran kontrak baru. Melansir dari laman Sky Sport, Raya yang kontraknya saat ini berakhir pada musim panas 2024 mengatakan, Saya rasa ini bukan waktu yang tepat untuk menadetangani kontrak baru. Sebagai informasi, Raya menolak tawaran kontrak baru pada tahun lalu dan bulan Januari kemarin. Musim gemilang pemain pinjaman Arsenal, Florian Balogun di tim Ligue 1, Reims telah menarik bina juara Serie A AC Milan. Balogun telah mencetak 14 gol dari 21 penampilan di Liga Perancis musim ini. Milan akan mencoba merekrutnya di musim panas 2023 untuk menambah kekuatan di lini depan. Namun, Rosso Neri bukan satu-satunya tim yang tertarik karena Marseille dan Villarreal juga memantau ga. Beck Everton yang sedang dipinjamkan ke PSV Endovan, Jared Brainweight akhirnya angkat suara terkait rumor transfer yang mengaitkan diri ga. Brainweight dikabarkan diminati Liverpool. Meskipun digosipkan akan pindah ke Liverpool, Brainweight mengakui sangat mengagumi PSV dan berharap klub Belanda mempertahankan ga. Brainweight masih memiliki kontrak di Everton. Kontraknya akan membuatnya bertahan di klub hingga 2025. Dikutip dari Sports Mall, mantan pelatih Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino dilaporkan telah menolak kesempatan untuk memimpin di Leeds United. Menurut laporan tersebut, Pochettino lebih tertarik untuk menggantikan Graham Potter di Chelsea jika pelatih berkebangsaan Inggris itu dipecat. Pochettino juga dikatakan terbuka untuk menjadi manajer tim nasional. Dengan rumor yang berkembang, ia siap menggantikan Gerard Sojit di timnas Inggris. James Madison akan memasuki tahun terakhir kontraknya di Leicester musim panas ini. Dan Tottenham telah menjadi klub pertama yang memperjelas niat mereka setelah tawaran gagal dari Newcastle tahun lalu. Staff pelatih Spurs, Christian Stellini adalah pengagum berat sang gelandang. Dia adalah pemain penting di Liga ini. Pemain dengan jenis keterampilan yang penting seperti umpanya. Umpan silangnya, kaki kananya adalah kaki yang sangat penting. Jadi dia menembak, dia menyilang, dia mengambil bola mati. Presiden Barcelona, Juan Laporta, telah mengisyaratkan bahwa Sergio Basque bisa pindah ke MLS pada musim panas jika mengakhiri karirnya di El Barca. Basque telah dikaitkan dengan klub MLS milik David Beckham, Inter Miami. Meski belum ada pendekatan formal yang dilakukan, namun Mundo Deportivo melaporkan bahwa pelatih Barcelona, Sabi tetap menjadi penggemar berat sang gelandang dan ingin terus bermain di Camp Giu. Akibat berseteru dengan Lionel Messi saat Belanda melawan Argentina, Watt Weckhorst mendapatkan nama panggilan baru dari rekan-rekan setimnya di Manchester United. Menurut laporan Sport People, beberapa pemain setan merah memanggil Weckhorst dengan sebutan Bobo atau bodoh menyusul insiden bersama Messi. Julukan tersebut bukan bertujuan menghina, melainkan sebagai bentuk candaan. Adalah back MU Lissandro Martinez yang memulai tren julukan Bobo dan kemudian diikuti pemain yang lainnya. Bintang PSG, Neymar mendapat keluhan dari tetangganya karena terlalu sering mengadakan pesta di rumahnya di Paris. Para tetangga rata-rata menggeluhkan suara musik keras di pesta Neymar tersebut. Situasi ini pun membuat wali kota Bogiewald, Luke Quatel, bereaksi. Sportskida melaporkan, Luke melakukan prosedur konsiliasi dengan menemui pemilik rumah yang menjadi tempat tinggal Neymar. Luke juga disebut bakal berbicara langsung dengan ayah Neymar terkait situasi ini. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski memiliki kekaguman tersendiri akan pelatihnya saat ini, Xavi Hernandez. Meski baru menginjak tahun keduanya di game new, sejak ditunjuk sebagai entrenador pada November 2021, Xavi mampu memberikan dampak positif bagi klub. Hal itulah yang dirasakan oleh Lewandowski. Auranya sebagai pemain dan pelatih begitu terasa di klub yang bermarkas di game new tersebut. Lewandowski dan Xavi bakal terus saling bahu-membahu di sisa musim ini untuk meraih kesuksesan lainnya. Manager Manchester United, Eric Ten Hag, melakukan panggilan telepon dengan Mason Greenwood. Ini adalah untuk pertama kali sang manajer terhubung dengan Greenwood sejak ditunjuk sebagai manajer United awal musim 2022-2023. Dalam panggilan telepon dengan Greenwood, Ten Hag lebih banyak bertanya soal kondisi sang pemain. Meski begitu, belum dipastikan apakah Ten Hag akan kembali memanggil Mason Greenwood untuk bermain dengan tim utama. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Screenshot tayangan ini, post di social media kalian, dan text Starting Eleven Network. jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!